Shalom Sobat ICC, welcome back to ICC Devotion. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan damai sejahtera. Sobat ICC, untuk Devotion kita hari ini, saya akan membahas tentang satu hal yang mungkin pernah saudara dengar, atau bahkan cukup sering saudara dengar. Meskipun begitu, saya ingat dengan perkataan seseorang yang mengatakan bahwa kita bisa melupakan banyak hal dalam hidup ini, tapi kita tidak boleh lupa satu hal, yaitu kita harus selalu ingat bahwa sebagai manusia kita seringkali lupa. Oleh karena itu, kita harus seringkali diingatkan. Kita bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel dulu, yang dimana Tuhan seringkali mengingatkan bangsa Israel melalui nabi-nabinya. Saya percaya apa yang diingatkan hari ini sangat bermanfaat buat saudara dan juga bagi saya pribadi juga. Untuk Devotion kita kali ini, kita akan mengambil ayat dari Matthew 14, ayat 28. Sampai 31. Kalau kita baca lengkap perikop ini, ini adalah cerita ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang setelah selesai melayani, murid-muridnya bertolak lebih dahulu keseberang menggunakan kapal. Dan Tuhan Yesus menepi dulu ke semenyendiri untuk berdoa. Kemudian, di tengah-tengah perjalanan muridnya di atas kapal itu, mereka dihadang oleh angin sakal. Dan kapal mereka terombang ambil. Di tengah-tengah kekalutan itu, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan apa yang terjadi? Apa yang kita pelajari, kita lihat dari firman ini melalui respon Petrus. Ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Respon Petrus saat ini, di cerita ini, bisa jadi adalah respon yang tengah kita alami atau pernah kita alami. Yaitu rasa takut. Rasa takut adalah hal yang sangat wajar yang dialami oleh siapapun. Termasuk oleh saya sendiri juga. Takut ini bisa banyak sekali bentuknya. Saya rangkum ada beberapa bentuk rasa takut yang mungkin kita alami. Ada rasa takut ditolak, takut gagal, takut kehilangan, takut mengalami bencana yang tidak terduga, atau bahkan takut dengan orang lain. Untuk orang yang belum menikah, mungkin merasa takut ditolak ketika ingin membangun sebuah hubungan dengan seseorang. Seorang yang saat ini sedang mencari pekerjaan, mungkin takut ditolak ketika melamar pekerjaan. Orang yang sedang membangun bisnis, mungkin takut bisnisnya gagal. Atau orang yang sudah menikah, merasa takut pernikahannya mengalami kegagalan. Atau takut gagal membesarkan anak-anaknya dengan baik. Untuk beberapa orang lainnya, mungkin ada yang merasa takut kehilangan. Takut kehilangan bisnis yang sudah dibangun, takut kehilangan orang yang dikasihi, takut kehilangan uang, takut kehilangan reputasi, dan masih banyak lagi rasa takut-takut lainnya. Mungkin saat ini pun kita sedang merasa takut. Tetapi saudara, Tuhan sebenarnya memerintahkan kita untuk kita tidak merasa takut. Apa buktinya? Buktinya dapat kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 yang berkata, Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan menginginkan kita untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepadanya. Tetapi, kenapa kita masih takut? Firman ini sudah ada di depan kita, tetapi kenapa kita masih takut? Ini persis seperti kondisi Petrus saat itu. Tuhan Yesus sudah ada di depannya, tetapi kenapa Petrus masih takut? Jawabannya adalah karena ada keraguan-keraguan. Ketika kita ragu-ragu, artinya kita kurang memiliki iman dalam hidup kita. Ketika ada keraguan-keraguan, biasanya yang muncul adalah rasa takut. Ketika kita ragu, artinya otot-otot iman kita masih kurang terlatih. Oleh karena itu, kita perlu melatih otot-otot iman kita. Tetapi sebelum jauh ke sana, mungkin saudara bertanya, kenapa kita ragu? Banyak sebabnya, tetapi saya menemukan mungkin salah satunya adalah hal ini. Bisa jadi karena sepanjang hidup kita, kita seringkali dibohongi oleh orang-orang di sekitar kita. Dari mana saja? Dari media sosial, kita seringkali dibohongi dengan segala hal yang perlu dengan kosmetik yang tidak otentik atau dibuat-buat. Atau mungkin kita pun dibohongi oleh media-media iklan. Atau bahkan mungkin kita dibohongi oleh orang-orang di sekitar kita. Saya menemukan, saya membaca di sebuah studi yang mengatakan bahwa dalam satu minggu, orang dewasa biasa mengatakan 13 kali kebohongan putih. Atau yang biasanya disebut dengan white lies. White lies ini adalah seperti kita tahu, tujuannya baik untuk menjaga perasaan. Misalnya, ketika ditanya, eh gimana pakaian saya, bagus nggak nih? Kita bilang, oh bagus. Padahal mungkin di dalam hati kita, kita melihat pakaiannya tidak terlalu bagus. Atau ketika ada yang memasak, bagaimana masakan saya? Bagus nggak? Eh enak nggak? Enak sih, tapi sebenarnya di dalam hatinya mengatakan, ah tidak terlalu enak. Tapi karena tidak mau menyinggung, mengatakan itu enak. 13 kali white lies dalam seminggu, 52 kali dalam sebulan. Dan dalam satu tahun, artinya kita dibanjiri oleh sekitar 600 white lies ini. Karena ini semua, di dalam hati kita yang terkecil, yang terdalam, mungkin muncul sebuah pertanyaan. Apakah ada yang benar-benar tulus? Apakah ada yang benar-benar dapat dipercaya? Tapi saudara, saya ingin ingatkan bahwa Tuhanlah yang pasti, Tuhanlah yang pasti akan berkata jujur, pasti Tuhan yang akan menggenapi setiap firmannya. Kita perlu berani melatih otak-otak iman kita untuk kita menyerahkan segala kekuatan kita kepadanya. Karena firmannya adalah Ia dan Amin. Mungkin saat ini saudara bertanya, bagaimana caranya kita melatih otak-otak iman kita? Kalau Anda bertanya seperti itu, saya senang Anda bertanya seperti itu. Untuk kita bisa melatih otak-otak iman kita, kita perlu memahami sebuah siklus yang terjadi ketika kita merasa takut. Siklus ini saya sebut dengan siklus 5R. Siklus 5R ini dapat kita pelajari dari ayat yang tadi baru saja kita baca. Kita akan belajar dari Petrus. Mari kita lihat dari ayat 29. Ketika itu Yesus berkata, Datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Di sini Petrus sedang berada dalam mujizat Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Di sini kita lihat Petrus yang tadinya sedang berjalan di dalam mujizat Tuhan. Ketika dirasanya tiupan angin, ini bicara siklus yang pertama. Siklus yang pertama adalah air yang pertama, yaitu reality. Ketika pandangan Petrus teralir dari Tuhan kepada realitas, yaitu angin yang meniup dirinya, ini membawanya masuk kepada fase berikutnya dari siklus 5R ini, yaitu takutlah ia. Takut ini adalah sebuah bentuk respons. Ini air yang kedua, air yang kedua adalah respons. Dan ketika kita takut, maka akan masuk ke dalam siklus yang berikutnya, yaitu dan mulai tenggelam. Realitas dalam kehidupan kita seringkali membuat kita merasa bimbang. Realitas bicara mengenai tantangan, mengenai kesulitan, mengenai hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita. Hal ini mengalihkan pandangan kita dari Tuhan kepada yang lain dalam hidup kita. Kemudian kita berespon dengan rasa takut. Kemudian rasa takut ini akan membuat kita masuk ke dalam air yang berikutnya, yaitu result. Hasilnya adalah kita mulai tenggelam. Ketika kita mulai tenggelam, kita akan mampu melihat hal-hal negatif lebih mudah. Kita akan lebih mudah melihat hal-hal yang buruk di sekitar kita. Dan kita akan merasa semakin buruk dan semakin terpuruk. Tapi puji Tuhan, ada fase yang berikutnya. Air yang keempat, yaitu return. Ketika Petrus berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Petrus kembali kepada Tuhan. Petrus return. Mengembalikan pandangannya dari realitas di luar kembali kepada Tuhan. Dan ketika dia return, Petrus masuk ke dalam fase yang berikutnya, yaitu. Air yang kelima, rescue. Dengan tidak berlambat-lambat, Tuhan Yesus segera mengulurkan tangannya, membanggang dia, dan menyelamatkan Petrus. Jadi saudara, jika kita ingin melatih otot-otot iman kita, kita perlu memahami siklus ini. Yang pertama adalah reality. Pandangnya kita teralih pada realitas. Kemudian kita berespon dengan takut. Kemudian masuk ke yang berikutnya adalah result. Hasilnya kita mulai tenggelam, kita return, dan Tuhan rescue kita. Untuk kita perlu melatih, kita perlu sadar. Ketika kita mulai teralih pandangan kita pada realitas, kita perlu segera return. Jangan biarkan diri kita tenggelam terlebih dahulu. Tapi kita perlu melatih otot-otot iman kita untuk segera kembali. Mengalihkan pandangan kita kepada Tuhan. Sehingga sungguh kita bisa selamat, kita dapat kuat. Bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena iman kita kepada Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan adalah iya dan amin. Semoga saudara firman pada hari ini dapat menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firmanmu pada hari ini. Biarlah firmanmu pada hari ini Tuhan bertumbuh di dalam hati kami, di dalam tanah hati kami yang subur. Biarlah Tuhan Yesus, kami gak tahu saat ini saudara-saudara yang mendengarkan ini ada di dalam fase yang mana. Apakah di fase teralihkan pada realitas atau dalam fase mulai return. Di dalam fase apapun, hamba berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan ini, dikuatkan imannya. Kembali melatih otot-otot iman. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firmanmu iya dan amin, engkau pasti akan menempati firmanmu. Biarlah Tuhan Yesus, di penghujung hari kami dapat berkata bahwa semuanya bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena kasih karuniamu. Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, engkau yang memuatkan kami, memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan semua doa ini dalam satu nama, Tuhan Yesus, Bapak kami. Amin. Demikian devotion kali ini, sampai berjumpa di devotion berikutnya.